Kita ke informasi lainnya pemirsa, razia pemandu parkir liar atau yang kerap disapa paogah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, diwarnai aksi perlawanan. Para paogah yang mendolak diamankan pun mencoba kabur, satu diantaranya nekat menceburkan diri kealiran kanal banjir timur. Lantaran takut diamankan petugas pria yang berprofesi sebagai paogah ini nekat menceburkan diri kealiran kanal banjir timur. Aksi pelaku ini sempat membuat petugas kebingungan pasalnya si paogah tersebut tak mau menepi ke pinggir kali. Paogah tersebut akhirnya berhasil diamankan setelah seorang petugas Satpol PP yang berpakaian sipil terjun ke sungai dan melakukan pengejaran. Sementara di tempat berbeda, tepatnya di putaran jalan di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, sejumlah paogah juga diamankan petugas Satuan Polisi Pambung Kerajaan. Seperti razia di tempat lain, sejumlah paogah yang menolak diamankan petugas juga berupaya lari tunggang langga. Meski sejumlah paogah berhasil kabur, namun sedikitnya empat orang paogah berhasil diamankan petugas dalam razia yang dikelat. Razia terhadap pemandu parkir liar atau paogah ini akan terus digelar menyusul banyaknya laporan masyarakat yang mengaku rusak dengan keberadaan paogah karena kerap meminta uang secara paksa kepada pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Money, Pelaporkan.